Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia pemirsa menggelar aksi damai bela Palestina secara serentak hari ini. Aksi ini diinisiasi oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam rangka mengecam agresi militer Israel terhadap keluarga Palestina. Di Jakarta, ratusan mahasiswa antusias ikut meramaikan aksi ini. Forum Rektor Muhammadiyah menggelar aksi damai bela Palestina di seluruh ruang lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Aksi bela Palestina ini dimulai secara serentak pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung selama satu jam. Sebanyak 172 kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia turut serta dalam aksi ini. Di Universitas Muhammadiyah, Jakarta, aksi damai bela Palestina ini dihadiri sipitas akademika mulai dari Rektor, dosen, mahasiswa hingga tenaga kerja kependidikan. Dalam orasinya, Rektor Universitas Muhammadiyah, Jakarta menyampaikan 10 pernyataan sikap yang menjadi tujuan aksi damai bela Palestina hari ini. Salah satu tuntutan itu yaitu menghapus segala bentuk penjajahan di dunia. Saya kira sikap negara Indonesia itu jauh lebih maju dalam persoalan Palestina dibanding misalnya negara-negara di Timur Tengah. Tidak usah menyebut nama, tapi mungkin saya kira media cukup paham lah negara-negara mana yang kira-kira pembelaannya terhadap Palestina setengah-setengah kecuali hanya seremoni saja. Tak hanya menyuruhkan kebebasan Palestina, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga membuka donasi bantuan untuk rakyat Palestina. Selain itu, aksi bela Palestina ini juga dimaksudkan untuk menginspirasi perguruan tinggi lain untuk bergerak menentang agresi militer Israel di Palestina. Dari Jakarta, Dipa Ulhak, Yohanis Bili, TV One mengabarkan. Aksi pembela siapa? Aksi pembela siapa? Aksi pembela siapa? Kita akan dengarkan jenderal lapangan kita.